Halo teman-teman semuanya, selamat datang di AJ Story Channel, kita lanjutkan lagi gameplay rafian seru banget ini. Sebelum mulai, Bang AJ mau cerita dulu nih guys. Jadi di episode sebelumnya kita sudah sampai ke Utopia. Nah Bang AJ kemudian baca-baca komen kalian semua. Dan banyak banget yang ngasih tau, Bang jangan buru-buru ke Utopia, ada misi lain yang bisa kamu lakukan. Coba selamatkan beberapa orang ya, jadi ada orang yang bisa kita selamatkan guys ya. Di lokasi sebelumnya yang pernah kita kunjungin teman-teman ya. Apa aja itu? Jadi ada Radio Tower, Balboa Island, Tangaroa, dan Temperance. Nah kalau kalian ingat di episode-episode sebelumnya kita sempat nyelamatin orang di Temperance teman-teman. Nah jadi ada yang kasih komen seperti ini, Bang AJ juga jadi penasaran guys. Jadi Bang AJ keluar dari Utopia dan bela-bele lain ya untuk pergi ke lokasi itu dulu. Selain itu juga Bang AJ sekalian nyari decoration package untuk mendekorasi kapal kita guys ya. Jadi episode kali ini kayaknya kita bakal mendekorasi kapal dan mencari atau menolong orang-orang ini teman-teman ya. Nah BTW gue punya 12 buah disini, decoration package ya. Dan juga kita di depan ada pulau yang bisa kita kunjungin. Bang AJ bakal cek dulu ya pulaunya apakah ada decoration package-nya. Bang AJ juga kemarin sempat dapet blueprint big backpack di tempatnya Deto teman-teman ya. Raphnya Deto yang ada di Utopia. Nah kita bakal bikin juga sekalian guys ya. Bang AJ bakal pelajar yang dulu. Disini bahannya. Apa aja? Oke ada rope, ada ladder, dan ada wall. Oke kita bakal lihat disini. Untuk 4, 10, 10. Oke kita bisa bikin teman-teman ya. Kayaknya Bang AJ punya bahannya. Kita sekalian menjelajahi pulau ini dulu. Setelah itu kita bakal lanjut ke koordinatnya teman-teman. 4, 3, 5, 8 ini adalah koordinat radio tower teman-teman. Sekalian kita nostalgia lah ya sedikit ya. Pergi ke lokasi-lokasi awal yang pernah kita kunjungin. Nah kita bakal turun kesini. Eh, 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 eh. Agak jauh ya. Kita belok dikit. Oke udah mulai dekat. Kita bakal turunin jangkarnya, matiin mesinnya. Sekalian kita bikin ini dulu teman-teman ya. Bikin apa namanya. Tasnya dulu ya. Kita bakal ambil rope dulu. Rope 4 buah. 4 buah kita ambil ya. Ternyata bisa di scroll pake mouse kok. Guys gue baru tau. Kita bakal bikin big backpack. Nah udah jadi guys ya. Kita bisa ganti kah? Nggak bisa ya. Berarti kita harus lepas dulu teman-teman. Tas yang sebelumnya kita gunakan. Kita lepas. Nah kita taruh yang baru. Dapet 5 slot baru guys. Kita coba pake 2 tas bisa? Nggak bisa. Aneh juga sih pake 2 tas. Bayangin kalian jalan-jalan pake 2 tas. Karena aneh ya. Bangun aja bakal buang ini. Kita bakal pergi ke pulaunya. Gue bakal pake. Seperti ini. Semoga dapetin decoration package ya guys ya. Karena gue butuh banget loh. Banyak banget blueprint yang belum kita temukan teman-teman ya. Jadi ini butuh waktu banyak sih. Untuk ngumpulin semuanya. Oke. Dimana? 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 Dini kah? Oke. Kita menemukannya teman-teman. Oh. Dapet kotak harta karun teman-teman. Ini bagus nih. Harusnya isinya ada nih. Please. Yeah. Dapet teman-teman. Dapet 1 decoration package lagi. Kita ada total 13. Dan kita juga bisa dapetin decoration package dari gentong-gentong di belakang guys ya. Gue kemarin tuh dapetnya banyak banget loh. Gue gak nyangka sih. Jadi ada kayak kotak-kotak gitu loh. Semoga ada ya. Bang Aji semoga bisa tunjukin ke teman-teman semua. Decoration package yang kita dapetkan dari sini. Ada gak ya? Please. Nah ini ada kotaknya guys. Decoration package. Aduh gak ada guys. Decoration package. Ya gak dapet guys. Kurang beruntung ya. Tapi setidaknya kita dapet di pulau lah ya. Bang Aji total dapet 13. Kemudian kita bakal buka setelah ini. Kita bakal bikin peralatan atau perlengkapan dekorasi yang kita dapetkan ya. Sekalian kita bakal berangkat dulu ke lokasi radio tower. Nah sambil kita nunggu ke lokasinya. Kita bakal buka decorative package. Dan sambil mancing nanti guys. Karena ada reputasi yang harus kita naikin dari mancing. Kita buka dulu ya yang pertama apa isinya. Dapet table ya. Dapet meja bundar teman-teman ya. Kemudian dapet apa lagi? Dapet tempat tidur guys. Nice. Kita dapet tempat tidur. Oke gue bisa bikin nakas sama tempat tidur nih guys. Kita dapet bendera. Dapet kursi. Kursi bar. Kita bisa bikin bar juga kalau begitu. Dapet candlestick gak gitu penting. Dapet motivational quote gak gitu penting juga guys. Dapet book pile. Aduh kurang. Bagus yang lain dong. Oh dapet string light teman-teman. Kita bisa menghiasi kapal kita. Keren. Oke oke. Dapet rug. Alas kaki teman-teman ya. Oke oke. Bentar. Dapet table. Dapet meja makan gak itu. Gue gak tau itu meja makan atau meja tamu ya. Kita bakal cobain aja setelah ini kita bikin ya semuanya. Ada tiga lagi guys. Kita cukup beruntung disini. Dapet kursi lagi. Gue sekarang ngecas baterai ini ya teman-teman ya. Kita bakal bikin tempat tidur. Kemudian kita bakal bikin nakas. Oke kita bakal bikin satu persatu ya. Kita bakal mulai dari tempat tidur deh. Bet ya kita butuh plank. Palm leaf butuh 20. Feather 14. Oke. Feather butuh 14 ya. Feather 14. Ini 9 tambah 5 berarti ya. 5. Oke 14. Oke kemudian butuh nail 9. Nail 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 disini. Nail butuhnya 9 ya. Tampaknya guys. 9. Palm leaf butuhnya satu slot. Oke kita buang. Nah kita udah bikin bed guys. Kita udah bikin bed ya. Ini bednya guys ya. Kita bakal bikin nakas guys. Bikin nakas 2 buah. Nah nakas itu ini teman-teman ya. Cupboard ya. Kita bakal bikin 2. Satu. Butuh plank. Satu lagi. Kita bikin 2 nakasnya. Nice. Untuk tempat tidur. Kemudian kita bakal coba bikin meja ini teman-teman. Meja keren nih. Kita butuh clay 4 buah. Oke kita ambil plank dulu. Planknya butuh berapa? Eh itu ada kotaknya. Eh ada kotak guys. Kotak guys. Kotak guys. Kecur guys. Kecur guys. Aduh gak dapet guys. Kurang beruntung ya. Kita butuh clay ya. Bang J bakal ambil clay disini. Kita bakal bikin clay. Mejanya 1 buah. Kemudian kita bisa bikin ini guys ya. Butuh plank dan scrap. Bang J bakal ambil scrap. Scrap gue lumayan banyak ya. Kalau gak salah tadi gue sempet ngumpulin lagi. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Gue ambil scrap lagi. Pick 5 lagi kali ya. 1, 2, 3. Ambil lagi planknya. 4, 5, 6. Kalian lah ya. Benapin. Nanti baru kita simpan ya barangnya. Bang J bakal. Taruh tempat itu dulu guys ya. Taruh lampu dulu deh. Lampu dulu ya. Ini keren nih. Nah kita bisa taruh obor di pojokan kayak gini loh. Wih. Wih. Oke di atas juga bisa. Jadi semuanya jadi terang gitu loh. Ini gak ada pojokan ya. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada. Nah di bagian pojokan-pojokan gini bisa kita taruh obor. Supaya jadi terang temen-temen ya. Nah jadi kapal kita super terang temen-temen. Kemarin kan agak gelap tuh. Oh nah. Kayaknya dapet gentong. Tapi gak ada isinya ya. Kita bisa taruh disini juga kalau kita mau. Tapi ntar jadi susah naik ya. Kita cuma. Tapi itu jadi terang. Gak bagus juga sih. Taruh sini juga bagus sih. Taruh aja deh guys. Oke nice. Kita bisa taruh lagi di bagian. Itu gelap banget ya. Di bagian situ juga bisa sih guys. Disini juga gelap banget. Disini bisa gak? Oh disini bisa juga guys. Di segitigaan ini. Nah. Ini kan gak terpakai nih. Nah. Masih ada dua lagi nih. Jadi lantai dua udah terang ya. Lumayan sih. Disini agak gelap sih. Ini kayaknya bakal butuh obor ya temen-temen. Obor di atas. Oke. Kita bagian sini. Sebentar. Ini juga butuh nih. Nah. Di segitigaan ini. Nah. Nah. Oke terang ya. Kemudian kita bisa taruh tempat tidur guys. Saatnya kita buang ini kita. Kita taruh tempat tidur kita. Kita udah punya nakas ya. Jadi kita bisa taruh nakas dua buah di kiri dan kanan. Waaah keren. Tunggu, 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 tunggu. Nah. Kita bisa taruh nakas guys. Nah. Nakasnya bisa taruh apa gitu banget ya. Jam. Ataupun. Fiasan yang bisa kita taruh. Kita bisa mepetin ke dinding kalau mau. Tapi kita bisa taruh sesuatu juga disini nantinya. Kalau kita perlu ya. Gue bakal taruh meja ini temen-temen ya. Meja. Ini meja makan bukan sih? Oh kecil banget guys. Oh ini taruh sini aja guys. Terlalu kecil guys ya. Gue kira ini tadi meja makan. Kemudian ini kayaknya salah posisi guys ya. Ini gak cocok di jendela. Harusnya itu ditaruh di lokasi yang seperti ini. Atau disini. Iya gak sih? Taruh sini deh. Oh itu dia, itu dia, itu dia. Kita udah menemukan guys. Kita udah ketemu guys. Itu dia. Itu Radio Tower bukan sih? Oh iya, iya, iya. Kita udah sampai di Radio Tower guys. Itu Radio Tower kita gak perlu pakai. Ini lagi radar ya. Nah semoga kita menemukan ya temen-temen ya. Di Radio Tower ini ya. Sampai kalau ada pulau kita berhenti dikit ya. Kita butuh decoration package guys. Oh iya, kita tadi ketemu ini temen-temen ya. Ini temen-temen. Gue seneng banget kita nemuin light ini temen-temen. Sering light ini bisa kita gunakan untuk menghiasi kapal kita. Wah keren ini, keren, keren. Oke. Kita kesini dulu sebentar. Kita bakal naik ke atas sana ya. Baiklah. Oke. Udah ada tempat tidur nih, bos. Keren banget coy. Kayak di film-film. Oke, kita bakal berhenti di depan. Katanya di atas ya. Apa di bawah sih? Oh di atas ya. Harusnya di tempat lokasi kita dapetin koordinat terakhirnya ya. Jadi Bang Aji bakal kesana aja. Semoga kita menemukan orang yang keren maksud ya. Jadi gak sia-sia kita kesini. Kalau gak ada orangnya kan sebel banget coy. Oke, kita bakal naik ke atas banget nih. Sambil nyari-nyari pulau nih. Oke, kita bakal matiin mesin. Tuh, ini jangkar. Sekarang kita tunjukin guys ya. Kita bisa bikin ini guys ya. Bahannya cuma plastik. Nah, kita bisa taruh seperti ini. Nah, kan jadi keren kan? Jadi lampu-lampunya. Bahannya cuma plastik sama rope kan? Plastik sama rope guys. Kita bisa bikin nih. Kita bisa bikin yang banyak. Nah, betnya Bang Aji bakal kesini dulu. Kita buang aja nih ya. Betnya gak penting. Kita bisa makan dulu sih. Kita makan dulu aja ya. Makan dulu biar penuh. Kemudian kita bakal minum dulu. Kita naik guys. Oh oh. Naiknya lewat mana ya? Bentar. Lihat sini bisa gak? Bisa. Oke, kita naik ke atas guys. Lewat sini berarti. Oh, oke. Kita bisa looting lagi loh guys. Karena apa? Karena kita udah jauh banget ya perginya. Jadi kita bisa looting lagi. Kalaupun ada lootingan disini. Naiknya liat sini guys. Iya gak sih? Oke, kita naik ke atas. Ini, ini, ini. Maaf ya. Gue lupa temen-temen. Oh, kesitu kita ya. Oh, ini lewat sini ada tangganya guys di dalam. Bang Aji gak liat. Di dalam ada tangga. Nah, dulu Garut gue. Lupa gue temen-temen. Udah lama banget ini chapter 1. Nah, ini kita bisa naik ke atas lewat situ. Oke. Nah, kita naik ya. Dari sini kita lompat ke situ. Dari situ kita ke sini. Nah, sini kita naik lagi ke atas. Wah, luar biasa nih perjuangan kita nih ya. Oke. Nah, kita sampai nih temen-temen ya. Oh, beneran dong. Ada orang guys. Ada orang guys. Ada yang namanya Tala. Oke, oke, oke. Bentar, bentar. Ini buat screenshot guys. Oke. Ada Tala guys. Kita bisa ajak dia ngobrol. Terus apa dia bilang? Hei. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Long story. Oke. Oke. Dia banyak kisah panjang ya. Oke. Nice, rad. Oke. Dia ekspert maritim. Oke, new playable character. Oh, kita bisa mainkan karakter baru dengan tampang seperti Tala ini temen-temen. Oh, ada blueprint baru guys. Oh, recycler gue udah punya ya. Oke. Oh, dia reprint lagi ya ini ya. Oke, kita bakal buang aja ya blueprintnya. Oke, ternyata bener guys. Jadi ada orang yang bisa kita temui di lokasi-lokasi sebelumnya. Mereka itu kayaknya sama seperti kita lah ya nasibnya ya. Tapi kita untungnya mendapatkan koordinat-koordinat baru temen-temen ya. Oke. Yang di lokasi pertama udah berhasil kita temukan temen-temen. Kita bakal pergi ke lokasi berikutnya yaitu Balboa Island. Sekalian kita mencari blueprint-blueprint dari dekoratif baru temen-temen ya. Bang aja bakal gerakin ke sana. Sekalian kita bakal bikin string light ini temen-temen ya. Untuk mendekorasi kapal kita. Kita bakal lanjutin lagi. Oh, battery require. Betul garut. Battery gue abis temen-temen. Oke, sekalian kita bikin string light aja ya. Gue bakal ambil baterai dulu. Harusnya sih udah penuh. Belum penuh ya. Udah ambil yang biasa aja baterainya. Oh, ini ada baterai yang bagus. Gue bakal bikin string light dulu guys ya. String light ya. Butuh plastik dan rope. Bang aja bakal ambil rope dulu yang banyak. Rope, 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 rope. Kita ambil satu, dua, tiga, empat kali ya. Kita ke bagian plastik. Ini bakal habis banyak plastiknya. Wah, plastiknya habis guys. Oh my God. Habis gak? Oke, plastiknya lumayan habis banyak guys ya. Kita berhasil membuat sebanyak ini lampunya. Kita bakal mendekorasi... Dekorasi... Kapal kita. Sekalian bergerak menuju ke... Balboa Island teman-teman ya. Balboa Island itu tempatnya Mama Bear. Ingat gak? Udah lama banget gue gak kesananya. Oke, kita bakal kesana teman-teman. Bang aja bakal tandain dulu ya. Balboa Island 5, 4, 1, 6. 1, 6, 5, 4. Oke, ke arah... Wah, jauh banget. 2 ribu teman-teman. Ya ampun. Ini kayaknya agak jauh nih guys ya. 2.600 teman-teman. Oh my God. Itu sih jauh banget bos. Super jauh sih guys itu. 2.600. Kayaknya kita bakal menemui banyak tantangan sih. Oke, kita bakal... Mendekorasi kapal kita ya guys. Kita dekor dari bawah aja. Jadi setiap ada jendela seperti ini ya. Bagian pinggirnya. Kita bisa taruh dekorasi seperti ini. Supaya keliatannya lebih... Apa ya? Lebih friendly gitu loh kapalnya ya. Ya gak sih? Cakep gak tuh? Kayak di film-film ya. Cakep. Kita bisa bikin lagi disini guys ya. Mantep banget. Kita bisa bikin lagi disini. Mantep banget. Oke, kita bisa lanjutin. Di lokasi berikutnya. Di bagian luar aja sih menurut gue. Bagian depan kayaknya gak perlu ya guys ya. Kalau bagian depan kita taruh begini nanti... Navigasinya susah. Ketutupan sama begini ya. Karena ini keliatan dari dalam loh. Lampu kayak gini. Oke, habis. Nah, bang aja bakal nunjukin ya. Kalau dari dalam tuh keliatan. Nah, ada lampunya seperti itu guys. Nah, itu juga masih bisa tuh kita pasang tuh. Ada beberapa lokasi yang kalau kita pasang bagus sih. Dan lokasi pinggir tuh masih bagus sih. Kalau kita taruh guys ya. Kalau lokasi depan kayaknya kurang cocok. Nice. Oke, bagian belakang belum ya. Ini ada jendela satu. Boleh sih gue taruh aja. Oke. Bagian sono belum ya. Bahkan gue udah bikin sebanyak ini aja masih kurang temen-temen. Lampunya. Tunggu gak jatuh. Kalau gue jatuh. Yang sampai jatuh nih. Jatuh gak bisa naik. Oke guys ya. Kita udah berhasil. Lumayan cakep. Oke, lumayan cakep. Lumayan cakep. Lumayan cakep. Lumayan cakep. Lumayan cakep. Kemudian yang situ udah. Situ udah. Situ. Ini perlu gak? Nah, bagian sini kayaknya gak bisa deh. Ini kayaknya beda ukurannya. Gak bisa guys ya. Oh bisa. Tapi kalau kayak gini jadinya. Aneh. Kurang bagus guys ya. Jadi bagian depan kayaknya kurang cocok sih. Kalau ditaruh. Bagian pinggir aja sih. Bagian kiri sama kanan sih masih oke lah ya. Jadi bakal taruh di pojok atas aja. Seperti ini. Ya. Karena dibagian sini gak bisa guys. Panjangnya gak pas. Jadi kita bakal taruh disini aja. Oh ini kok jadi kayak gini. Oh. Harusnya itu sama ya temen-temen ya. Kita hancurin aja ya kali ya. Sebentar. Gue bakal ambil palu dulu ya. Sama kapak temen-temen sekalian. Kita ambil kapak dan palu. Plank gue bawakan. Kapak dan palu. Oh itu ada pulau guys. Tadi ada pulau deh. Gue halusinasi ya guys. Tadi kayaknya ada pulau deh. Oke. Kayaknya gue halusinasi doang. Gue ngeliat ada pulau tadi. Kita hancurin dulu guys ya yang ini ya. Oh oh. Atas juga hancur lagi. Gak apa-apa. Kita patah wakil ini. Kemudian kita bakal pakai ini. Nice. Kemudian kita bisa pasang. Gini. Nah. Oke. Oh itu ada kotak yang bisa diambil guys. Gue gak bawa itu lagi. Gue bawa empat gak sih? Enggak ya. Oke. Gue bakal cek ya temen-temen ya. Siapa tau kita dapet. Apa namanya? Ya gak dapet ini. Dapet. Dekorasi. Oh dapet dapet satu dekorasi yang package. Nice. Kita dapet satu dekorasi package ya guys ya. Lumayan. Ini harusnya gue ambil. Tapi karena mau kapal kita kenceng. Gak berani gue. Kita ketinggalan kapal guys. Kita bakal buka ya. Dekorasi package kita. Siapa tau dapet barang bagus lagi. Dapet kaktus temen-temen. Oke. Kita juga udah bisa bikin tanaman-tanaman sih. Untuk. Bikin supaya lebih istimewa gitu loh ya. Tapi kayaknya ini ditaruh juga gak apa-apa sih menurut gue ya. Kapalnya. Aneh gak guys kalau kayak gini guys. Aneh ya. Aneh banget. Kalau yang depan oke. Yang ini aneh guys. Yang ini aneh. Dia gak bisa yang diagonal ini gak bisa dia. Jelek dia temennya. Kita taruh yang di pinggir aja ya. Kiri kanan daunnya. Oke. Kita bakal dekorasi lagi seperti ini. Jadi semua jendela yang di bagian pinggir itu ada beginian. Yang bagian bawah sini gak usah lah ya. Kita tutup juga. Yang sini udah aman ya. Waduh. Hal yang ditakutkan Bang Eji. Bener-bener terjadi bung. Kita bisa naik belakang. Kalau ini. Gagal baru gue kena mental guys. Oke. Aman ya. Aman 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 aman. Oke. Gue bakal bikin obor lagi guys. Karena di bagian paling atas itu masih butuh obor temen-temen ya. Bang Eji bakal bikin obor lagi temen-temen. Sebenernya masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi sabar ya. Butuh waktu nih. Untuk membuat segalanya. Plank simpen dulu. Kemudian plastik juga simpen dulu ya. Banyak banget barangnya ya. Gagal baru pusing gue. Pamli simpen dulu. Penuh juga inventory kita. Bisa taruh di recycler nanti. Ambil tuh. Gagal bisa ambil lagi. Kemudian kita bakal. Membuat table tadi ada. Oh kita ada. Table ini bukan table makan ya. Table ini ada yang ini. Oh ini meja makan yang ini guys. Ini meja yang pendek. Ini meja yang gede. Oh nanti meja makan ada yang lebih bagus lagi sepertinya. Oke oke oke. Paham. Kita bisa bikin kamar mandi juga ya. Nanti kayaknya gue bakal bikin kamar mandi sih. Di ruang utama kita. Ah Bang Eji tadi mau bikin apa guys ya? Obor ya. Bang Eji mau bikin obor guys. Kita bakal bikin obor ya. Butuh scrap lagi. Kita bakal ambil dulu pengennya. Bikin enam buah ya. Crap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sini, dua, lapan, sembilan, sembilan. Lalu enggak sepuluh buah lah. Biar lagi bisa disimpen semua. Oke kita bakal bikin obor ya. Obor gue bikin sepuluh lagi nih. Biar buat di atas. Perjalanannya cukup jauh soalnya. Nah lantai paling atas tuh jarang kita dekor. Mau gue dekor nih. Nah kita bisa taruh disini nih obor nih. Dua biji nih. Nah kan enak liatnya. Terang gaming. Nah enak kan. Oh tuh ada pulau guys. Ada pulau mini tuh. Bentar, 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 bentar. Biar dulu, biar dulu bos. Kita pulau dulu ya. Mumpung pulaunya kecil enak nih. Ngambilnya. Semoga dapet dekoratif package lagi. Semoga dapet meja makan sih. Gue pengen meja makan sih guys. Oke, kita sampai lagi di pulau mini disini. Mungkin ini gak ada kaitan yang sebelumnya ya. Satu setengah kilo lagi guys. Jadi jangan nyanyi yang tadi kita lewatin. Iya gak? Mirip, mirip loh. Fillingku gak enak. Mirip banget guys dengan yang udah kita lewatin tadi. Coba dulu nih. Matiin mesin. Cek dulu ya. Inventory lumayan kosong loh. Mirip dengerin tadi udah kita samperin. Oh, ada ini guys. Ini bisa dijadiin. Oh, bukan. Salah liat gue. Sorry. Oh, ada guys. Ada. Ada. Oke. Oh, dapet kota amal. Nice. Ya, gak ada temen-temen. Terpih HP mulu gue, ya ampun. Tapi dapet titanium sih. Titanium kita udah lumayan banyak ya. Gue sempet simpan lumayan banyak sih. Kita sekalian bikin aja deh habis ini. Oh. Gue lupa guys. Kita masih punya ini yang bisa kita pasang temen-temen. Kenapa kita gak pasang disini ya gak? Iya, iya, iya. Bocak semuanya aja kita pasang. Jadi keliatan ceria gitu dari kapalnya kan. Ceria dan meriah. Kan keliatannya enak gitu kan dipandang. Penuh dengan lampu seperti ini. Oke. Nice, nice, nice. Nice, nice. Nice, nice. Gak cukup juga lampunya. Abis ini kalau kayak gini. Kalau kita pasang semua emang abis ini lampunya temen-temen. Oke. Kita pasang lagi ya. Gue kira bakal cukup. Ternyata gak cukup. Kurang berapa ya? Sisa 2. Kurang 3 atau 4 ya. Kita bikin 3 lagi deh. Masalahnya ini harus dipasang dari luar. Bukan dari dalam. Kita bikin 3 lagi guys ya. Kita ambil rope dulu. Rope. Dan plastik. Kita bakal bikin dekorasi lampu. 3 lagi. 1, 2, 3. 4 ya sekalian. Biar abis. Oke. Kita bakal pasang dulu ya. Rope-nya harus pasang dari luar. Oke. Oke. 2 lagi. Kelebihan 1 rupanya. 1. 2. Oke. Nice, nice, nice. Yang bagian atas belum ya. Oke. Nice. Kita bakal gerak lagi temen-temen ya. Kurang beruntung sepertinya gue. Belum mendapatkan yang gue harapkan. Kita bakal menyalakan mesin lagi. Ate. Bilok kiri bos. Kita pergi menuju ke. Balboa Island ya. Cukup jauh temen-temen ya. Balboa Island ya. Gue jadi mikir nih. Oh tapi sepert sih. Harusnya kita bisa pergi ke semua yang kita harus kunjungi sih guys. Nah oke. Gue harusnya nyimpen nih. Oh ya. Jadi di episode sebelumnya kita sempat mau bikin beberapa peralatan baru guys ya. Tapi Bang Aji belum sempat ya. Smelter. Salah satunya Bang Aji belum sempat bikin. Karena kita kekurangan dry brick. Dan bener ya. Gue cuman punya satu dry brick doang. Untuk bikin satu smelter doang maksudnya. Kita bisa bikin biofuel tapi. Bang Aji bakal bikin biofuel kali ya. Bang Aji udah punya titanium ingot. Metal ingot dan plastik. Kayaknya kemarin gue udah bikin satu deh. Ada sempat bikin belum sih guys. Coba cek ya. Kayaknya belum deh. Oh udah 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 bikin tapi belum gue cobain. Nah udah bikin. Kita cobain yuk guys. Kita cobain temen-temen ya. Kita bakal masukin beberapa raw. Require raw food. Pakai ini bisa gak? Gak bisa ya. Tetap butuh honey ya. Tetap butuh honey ya. Tetap butuh honey guys. Oh dia juga bisa langsung dialirkan ya guys ya. Bahkan ini bisa langsung dialirkan ke sini guys. Ide bagus sih ini. Aha. Bang Aji ada ide guys ya. Kalau begini ya. Oke oke. Bang Aji ada ide guys. Ternyata ini bisa dialirkan langsung. Ke situ. Jadi Bang Aji taruh aja di sini ya. Kemudian kita pasang pipa. Kita alirin ke situ. Masuk akal gak guys. Oke jadi Bang Aji bakal pindahin dulu. Honey gue ilang dong. Gak apa-apa lah. Bang Aji bakal taruh sini temen-temen ya. Bang Aji bakal nunjukin proses instalasinya ya. Kemudian kita bisa pindahin ini. Kita punya honeycomb banyak. Honeycombnya bisa dibikin honey nanti. Gue lupa bahannya. Honey honey honey. Kita bakal bikin honey temen-temen ya. Honey bahannya dimana ya? Ini dia. Butuh gelas satu dan honeycomb. Banyak banget honeycomb gue ya ampun. Bisa bikin honey ya. Honeynya kita bisa masukin ke sini. Kita bakal ambil gelas dulu sebentar. Dan ambil raw food di atas ya. Bentar ya. Kita ambil gelas dulu. Gelas, 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 gelas disini. Gelas gue udah abis lagi. Kemudian gue bakal ambil raw food temen-temen ya. Gue bakal ambil raw food yang gak kepakai. Ini ya dong. Oh ini aja deh. Daging ini jarang kepake. Kita ambil ya. Kemudian kita bakal taruh ke... Proses biofuelnya. Kita bakal masukin raw foodnya disini. Oh itu ada meterannya ya. Nice. Kemudian kita bisa bikin honey lagi temen-temen. Honey lagi. Kita masukin lagi disini. Kita bisa bikin honey lagi kayaknya. Oke. Ini agak banyak ya. Oh tunggu, tunggu. Kenapa ini langsung diproses ya? Gak bisa dimatiin dulu ya. Oh ini langsung diproses ya? Bang J harusnya bikin pipanya dulu guys. Pipanya disini. Mana pipanya? Disini ya. Kayaknya disini. Ini dia. Pipenya kita butuh scrap ya. Gue bakal bikin pipanya dulu temen-temen. Gue gak nyangka dia langsung start gitu loh prosesnya. Harusnya gak langsung start. Pipanya kita butuh scrap. Nails. Kita 345. Kita 345. Kita 345. Kita 2. Lebih-lebih gak apa-apa. Oke Bang J bakal taruh instalasinya dulu. Supaya bisa langsung nyambung ke tempat pengisian bahan bakarnya. Oke. Seperti ini guys. Kalian bikinnya kayak gini. Jadi dia itu di atap. Berarti gak? Jadi instalasinya itu gak ngalangin jalan guys ya. Jadi caranya seperti itu. Buat temen-temen yang bingung. Cara bikin ngapung-ngapung gini gimana. Kalian butuhinnya banyak sih. Pepnya sih. Cuman kepake 5 doang rupanya. Gitu ya. Cukup membantu ya. Kita bakal minum dulu disini. Kita bakal... Ngeliat ini. Ini harusnya keisi sih. Ini bahan bakarnya belum keisi guys ya. Jadi dia otomatis nanti. Ketika ininya prosesnya selesai. Otomatis dia bakal langsung masuk ke dalam... Tempat pengisian ini guys ya. Jadi ini harusnya nanti keisi nih pelan-pelannya. Ntar kita lihat aja nih. Bakal keisi gak? Oke. BTW kita bakal simpan barang dulu guys. Barang kita banyak banget. Gue bakal simpan dulu. Kita punya hinge. Kemudian titanium. Rope. Palm leaf. Haduh pusing gue. Oh. Gak usah kita simpan lah. Ribet. Kita proses aja semuanya. Kemarin ada yang komen pake wall aja bang. Tapi kadang-kadang barang-barang kayak gini kan kebanyakan tuh. Bingung balikinnya. Mending gue pake aja gitu loh. Buat bikin beginian. Oke udah ya. Udah aman ya. Keisi gak? Kok belum keisi ya guys ya? Gue bakal simpan... Pipenya disini dulu deh. Kemudian kita bakal simpan... Apa tadi gue mau simpan kesini ya? B, B, B. Gue kebiasaan liat lima yang ini gue gak liat guys. Cuman ini masih agak aneh ya gue ngerasanya. Kenapa pipenya gak sekarang lurus gitu loh. Apa tempat penyimpanan baterai ini kita simpan aja guys ya. Kita pindahin ini kesini. Karena kita kan udah gak pake ini juga. Masuk akal gak guys? Masuk akal ya. Kita kan sekarang ngisi baterai pake ini guys. Jadi tempat pengisian baterai ini bisa kita buang. Kemudian ininya kita taruh disitu ya kan. Jadi dia jadi tempat untuk ngisi bahan bakar kita. Masuk akal kan? Tapi setelah ininya abis ya guys ya. Ini sekarang lagi proses nih. Masuk akal disitu. Oke. Sekarang kita bakal ke atas lagi ya. Ngeliat lagi apa yang bisa kita lakuin. Mancing, 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 mancing. Bang Aji mau mancing guys ya. Bang Aji bakal ambil dulu. Umpan, umpan, umpan. Kita bakal mancing guys. Karena apa? Gue mau naikin reputasi gue. Ntar kita bakal ke pulau yang bisa jualan ikannya. Kita bakal jual ikannya. Sekarang kita liat nih. Gue lupa matiin lagi masinnya. 500 meter lagi. Itu dia. Udah ngeliatan guys ya. Tangaroa ya. Hebatnya di game ini kita bisa... Eh, just beat. Kita bisa... Mancing dulu ya. Sampai kita akhirnya di Balboa Island. Kalau di Balboa Island itu dimananya ya guys ya. Sehingga gue itu ada sebuah towernya sih. Ntar kita cobain deh. Oke, kita... Kok beatnya beda ya? Dapatnya ikan gitu sih. Oke, sabar ya guys ya. Kita sambil mancing sambil ke lokasi baru. Sambil pelan-pelan lah kita dekorasi ruangan kita. Gue belum bikin alat-alat yang bisa taruh di meja sih. Karena gue belum dapetin meja yang gue harapkan. Sabar ya. Sambil menyelam minum air. Kita sudah menem... Balboa Island jadi keren banget ya. Sudah lama kayak ke Balboa gue. Sudah kayak liburan aja gitu. Sudah lama gue kayak ke Balboa gitu kan. Oke. Wah ini kayaknya bukan jalan yang tepat sih. Oh kita bisa langsung ke tengah-tengahnya sih kayaknya. Itu ada tengahnya guys ya. Ada... Wah, Balboa Island ini kayaknya paling nyet dibikinnya ketika dibikin. Gede banget ya ampun. Gede banget nih Balboa Island ini. Kita bisa ke tengah-tengahnya gak ya? Lupa gue guys. Wih. Oke. Kita sambil mancing nih. Naiknya lewat mana ya guys ya? Bang aja lupa loh. Oke, bensin kita udah mau habis sih pasti. Wah geret-geret. Jauh banget nih soalnya. Oke, kita... Masuk ke dalam Balboa Island temen-temen. Masuknya lewat mana ya naiknya ya? Bang aja lupa banget nih. Ini ada kayak selah gitu loh. Kita bisa masuk selahnya gak ya? Takutnya bisa masuk gak bisa keluar nanti kita ya ampun. Bisa, 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 bisa. Kita ada dalam main berapa sih nih ikannya? 6 tambah 5 tambah 15. Ini kayaknya kesambitan deh guys. Oh oh. Ini kita harus blanchir disini. Bang aja bakal blanchir disini ya. Gue simpen lagi temen ya. Peralatan gue gue simpen dulu. Yang untuk mancing. Nanti kita mancing lagi. Ini ada beberapa barang yang gak gitu penting sebenarnya. Penuh banget. Barang dekorasi gue simpen kesini dulu ya guys ya. Nanti bakal gue pindah-pindahin. Oke, inventory gue udah banyak banget ini. Simpen dulu. Kita ambil minum dulu. Gue udah sediain makanan ya guys ya. Di episode sebelumnya. Gue bakal ambil ini aja. Oke, kita bakal minum makan itu aja nanti. Kita bakal masuk ke dalam ya. Selamat dadang di Pulau Balboa lagi. Oke, jadi gue episode kali ini agak random temen-temen ya. Kita masih ngumpulin dekoratif. Tapi gue rasa kalau gue sempetin buat main lagi nanti. Ngumpulin sekitar 14-15 dekoratif. Nyari pulau gitu ya. Kayaknya kita bisa dapetin banyak sih. Dekoratifnya. Semoga bisa lengkap sih. Gue gak tau bisa lengkap apa enggak. Kita sekarang kesini sekarang nyari harta karun guys. Kita sudah sampai di Pulau Balboa. Minum dulu boss. Oke. Nah, disini adalah lokasi Mama Bear. Nah, karena kita udah jalannya jauh banget ya. Mama Bear-nya tuh bakal respawn temen-temen. Jadi kalau kalian bergeraknya jauh. Mama Bear-nya tuh bakal respawn lagi. 2.200 unit kalau gak salah. Kita harus segitulah ya. Gue lupa ngambil ini lagi. Jaring buat lebah. Oke, kita bakal naik ya. Gue lupa-lupa ingat temen-temen. Lokasinya ini. Banyak beruangnya seingat gue itu doang. Oh, ini dia. Ini dia. Ini dia ya. Ranger Station. Relay Station. 2. Di Ranger Station kah? Tunggu. Relay Station 6 disini. Oke, kita coba dulu deh. Gue lupa-lupa ingat. Kita harus ke Ranger Station kah? Bisa jadi Ranger Station sih. Kayaknya Ranger Station deh. Apa Relay Station 6 ya? Ranger Station kayaknya guys. Ranger Station. Kita coba lihat sekali lagi ya disini ya. Gak ada harta karan tapi disini. Coba deh kita ke Relay Station 6 dulu deh. Habis itu kita ke Ranger Station ya. Relay Station 6 ini kalau gak salah yang ada racun-racunnya temen-temen ya. Jadi lokasi ini kalau gak salah kita harus lompat-lompat ada racunnya. Terus ada tower tinggi. Kalau ini semua gak ada berarti di Ranger Station ya. Udah gak salah sih. Wih kaget gue. Wah ada lama. Aduh gue gak bawa ini lagi. Relay Station 6. Ada lama guys. Gue lupa bawa. Oh ada harta karan disini. Sekarang kita ambil harta karan disini. Kita ke Relay Station 4 dulu deh. Pering-pering-pering. Oke. Oke dapet kota amal. Oke dapet Classical Cassette ya. Gue gak tau itu untuk apa. Lumayan. Kita dapet item diam juga. Nah ini dia ada kayak tempat seperti ini guys. Oh ini kayaknya lokasinya. Langsung ketemu gue. Setelah gue lokasi terakhir itu yang busuk jebatan. Ini kayaknya lokasi terakhirnya deh guys. Oh gue melihat ada orang disana. Sepertinya itu orang deh. Oke berita baik. Ini kita langsung menemukan lokasinya. Kita bakal coba naik ya. Station 4 ini tapi. Semoga benar sih di Station 4. Kalau enggak berarti dia di Station lain. Aaaaah dudul Garut. Maaf guys. Gue gak buru-buru. Cuman dianya yang buru-buru. Ada lubangnya rupanya di tengah. Gue gak tau. Oke disini kah dia? Apakah kamu disini? Gak ada. Gak ada guys. Gak ada disini temen-temen. Ini ada fuel pipe. Gak ada temen-temen ya. Gak ada disini. Apakah dia di Ranger Station-nya? Ini ada beginian bisa kita ambil harusnya. Apakah dia di Ranger Station? Gak ada temen-temen. Oh no. Ternyata gak ada orang disini. Oke berarti kesimpulannya kayaknya dia di Ranger Station-nya deh temen-temen. Baiknya bakal coba ke Ranger Station. Untuk menemui orang yang bisa kita selamatkan. Kita ajakin bareng-bareng gitu loh ya. Ini kaset buat apa ya? Oh kita bisa denger lagu temen-temen. Oh kita bisa denger lagu di kapal kita dengan kaset ini. Keren juga. Oke oke. Kita ke Ranger Station ya. Kayaknya kemungkinan besar di Ranger Station sih. Itu udah lama lagi tuh. Ranger Station disitu berarti. Nanti kalau lapar kita makan ya. Titanium Ur kita juga udah banyak. Nanti gue bisa bikin banyak hal. Ini ada lebah bisa ditangkap sebenernya. Tapi kita udah cukup sih lebah kita. Wah ribet ya temen-temen ya. Perjalannya sulit sih ini. Gak segampang yang gue harapkan. Wow. Udah mulai gelap lagi cuacanya. Oke. Dimana Ranger Stationnya ya ampun? Oke. Untung aja. Rilih Station 6 ini. Gak gak gak. Gue mau ke Ranger Station. Aduh ada beruang lagi disana. Duh gue tersesat dan tak tahu arah nyelan pulang. Aku tanpamu. Yang Grizzly aja kita bisa main kok. Aduh. Kok keras ya? Lebih keras ini guys daripada Grizzly Bear guys. Jauh kerasan ini daripada Grizzly Bear. Gelap banget ya ampun. Sebentar-sebentar. Kita bakal pergi ke ini ya. Ini dulu lokasi tersembunyi yang kita berhasil temukan nih. Ranger 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 Ranger. Ada maslum. Kita ambil aja deh. Ada clay juga. Gue gak butuh sih. Ini kah temen-temen? Ini realization 6 ya. Oh my god. This is so hard. Oke. Kita bakal naik ya temen-temen ya. Semoga ada disini. Kalau gak. Oh. Ada catatan yang tertinggal coy. Oh enggak. Ini catatan respawn ya. Oke temen-temen guys. Kayaknya catatan bal buah gue ada yang ketinggalan. Gue nemuin catatan temen-temen barusan. Untuk ngelengkapi catatannya. Kan konyol. Berarti ketika gue kesini gue. Ah gak ngamatin. Tidak ada yang berpercaya apaan ya. Kapal gue apa. Oh ada orang. Akhirnya temen-temen. Kita menemukan guys. Ada orang guys. Ada orang guys. Ada orang guys. Oh ada yang nongkrong disini guys. Kalian ngeliat kan tadi dari luar. Ada om. 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 Akhirnya temen-temen. Siapa nih namanya? Siapa namanya? Johnny. Om Johnny. Om Johnny. Oke. Dia kayaknya lagi sekarat guys. Oke oke. Kita selamatkan temen-temen ya. Aku selamatkan temen-temen ya. Iya ya. Kita selamatkan Johnny. Ayo ikut kami Johnny. Oh man. Oke. Aku akan menjadi gara-gara tanpa lu. Oke. Tim untuk masa depan gue. Kita berhasil nyelamatkan orang kedua temen-temen. Nice 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 nice. Say. Aku tak akan jadi kumpulnya, kan? Jika kamu butuh orang yang kuat. Kita bisa minta bantuan dia katanya. Sayangnya kita gak bisa bawa dia temen-temen ya. Bisa dijadiin kurir sebenarnya deh guys. Kita bisa new playable karakter Johnny temen-temen ya. Nice. Kita dapet karakter berikutnya temen-temen ya. Kita bisa dapet blueprint fuel tank. Kita gak butuh. Saatnya kita kembali temen-temen ya. Kita menemukan orang yang kedua. Nah orang yang ketiga. Kita temukan di Tangaroa harusnya. Oke. Jadi Bang Gaji bakal ke Tangaroa. Dan masalahnya adalah gue gak tau jalan pulang kemana. Kapal kita dimana kayaknya? Oh my God. Kapal gue dimana coy? Waduh ini kalau jatuh mati kita. Kapal kita itu harusnya di antara satu pulau dan pulaunya. Satu lain. Pulau satunya temen-temen ya. Tapi tadi kita udah ngelewati jembatannya. Berarti kita harus lompat dari jembatan tadi ya. Oke gue bakal cari ini dulu temen-temen ya. Lokasi kapal kita. Oh ini ada catatan. Oh ternyata catatan yang sebelumnya. Kita udah ambil juga respawn temen-temen ya. Bukan lupa gue ambil. Respawn juga. Karena gamenya kemarin tuh kan masih early access. Nah setelah early access itu biasanya setelah full release. Bisa kejadian seperti ini biasanya. Karena gue pengalaman di Subnautica juga kayak gitu. Karena banyak player yang komplain kalau dihapus datanya semua. Nah ketika gak dihapus datanya malah jadi kayak gitu. Jadi apa namanya? Nimpan-nimpan satu sama lain gitu loh. Kita bakal pulang. Gak ada harta karun juga disini. Oke. Ada harta karun disini guys. Apakah itu? Oh beda guys. Harta karunnya beda nih kali ini. Apa ini? Tikipis temen-temen. Oh. Oke temen-temen. Kita menemukan harta karun baru temen-temen. Ini kayaknya hiasan temen-temen. Oke temen-temen. Kita udah balik lagi di kapal ya. Tadi gue cukup kesulitan nyari kapal kita. Dan Bang Eji udah ngatur koordinatnya 7313. Yaitu ke Tangaroa. Jaraknya 500 meter lagi. Dan berita baiknya adalah Bang Eji dapetin 2 dekoration. Package lagi dari kapal kita. Kita bakal buka aja barang-barang ya. Semoga dapetin hal yang keren temen-temen. Dapet shelf kurang bagus guys. Dapet flag. Susah juga temen-temen ya. Dapetin dekoratif-dekoratif yang bagus temen-temen ya. Oke. BTW. Kita masih punya obor banyak guys ya. Bang Eji bakal pasang obornya disini. Kita kemarin udah taruh obor disana. Kita bakal taruh obor disini. Di boyok-boyokan ya. Kemudian kita bakal naik ke atas. Kita bisa taruh juga obor disini guys ya. Nice. Ganteng banget coy. Udah ganteng ya guys ya. Kapal kita lumayan ganteng lah ya. Nah BTW. Bang Eji udah juga sempet mancing ya. Sampai habis semua pancingan gue. Gue dapetin ikan banyak banget nih. 7, 4, 1. Disini ada ikan juga. Ntar kita bisa jual semua guys ya. Ini ikan nantinya. Dan Ini beberapa bahan yang bakal gue proses aja jadi Ini ya. Jadi recycle. Nanti gue bisa beli umpan untuk Bahan yang lain. Dan BTW. Oh gue lupa satu hal guys. Bentar ya. Gue pasangin dulu ya. Di proses dulu deh ini. Kibet. Jadi kalau kalian ingat tadi kita ada alat untuk Bikin bahan bakar ya kan. Nah. Posisinya kan kurang bagus tuh disini. Ini salah. Di belakangnya. Udah beres guys ya ternyata ya. Dia udah berhasil menyelesaikan semuanya. Ini kan pipanya aneh nih guys. Ini kan kita udah gak pernah pake ya. Jadi Bang Eji bakal copot aja ini. Kita bakal mindahin ini. Kesini gitu loh. Nah ini bisa kita copot. Ya. Jadi kita bisa copot ini instalasinya. Nah. Jadi instalasi ini jadi untuk si Pembuatan bahan bakar ya. Pas banget sih. Kenapa aku bilang pas banget ya. Karena kalau liat dari posisinya pas banget. Kita bikin bahan bakar disini langsung diisi ke Tempat penampungan gitu loh. Jadi pas banget posisinya. Nah. Kemudian kita bisa bikin apa lagi? Setelah gua baru sadari. Kita bisa bikin wet brick ya. Gua lupa kita bisa bikin wet brick guys. Dari wet brick kita bisa bikin alat smiting. Apa maksudnya Bang? Jadi kita mau bikin ini guys ya sekarang ya. Smelter ya. Kita butuh dry brick 10 biji. Bang Eji bisa bikin dry brick dengan mudah rupanya. Dry brick itu bahannya apa? Bahannya itu. Sand 2 dan clay 2. Kita bakal ambil clay dulu ya. 20. Kita ambil sand 20. Kita bakal bikin ya. 10 buah wet brick. Nah wet bricknya ini bisa kita letakin di belakang. Di belakang sana. Supaya kering ya. Setelah kering kita bisa... Bikin jadi dry brick gitu loh. Gae banget aja bakal ambil cintong. Oh kita sudah sampai guys. Oh kita dapet dekorasi package lagi. Nice. Kita sudah sampai di tangan loh. Nice. Kita bakal cari kapalnya ya guys ya. Nah disono tuh kapalnya tuh. Bentar lagi nongol tuh. Kita sekalian buka dekorasi package lagi guys. Sekalian bisa liat kita dapet dekorasi package lumayan. Dapet... Tanaman hibiskus namanya. Kurang oke. Oh itu ada celah ya. Kita bakal cari itu temen-temen. Kapal evakuasi tangarowanya temen-temen ya. Harusnya disana mereka berkumpul. Oke kita bakal cari kapal evakuasinya dulu. Disini sih belum keliatan ya. Kita bakal kelilingin tangarowanya sih. Sabar ya. Dan ini bakal gue simpan nantinya. Agak ribet ya. Jadi nanti gue bakal mikirin gimana caranya. Supaya gue bisa dekorasi dengan nyaman sih. Jadi gak terlalu ribet seperti ini. Kita bakal kelilingin tangarowanya ya. Untuk nyari kapalnya ya. Jadi ada kapal evakuasi tangarowa. Kalo kalian ingat. Gue bakal ambil drybricknya dulu. Kalo kena hujan ini bisa jadi dry gak sih? Tetep bisa kan. Masih wet guys. Ini masih wetbrick ini. Nanti kalo dia udah jadi drybrick dia bakal warnanya beda. Kita ambil gentongnya guys. Gak dapet ya. Belum dapet yang gue harapkan. Ini kita bakal proses aja ya. Oh iya. Gue lupa. Masukin kesini aja. Jadi kalo kalian ingat kita dapetin ini guys tadi ya. Ini ya totem ini ya. Ini totem depannya hiasan guys. Hiasan totem. Ya bisa kita hias di ruangan tamu kita misalnya. Nah. Bisa jadi kayak gini guys totemnya. Taruh di kamar lebih bagus sih. Gue gak tau ini dapetinnya dimana ya. Tapi yang pasti. Ini langka sih. Gak gampang dapetinnya. Nah bisa kita taruh yang tinggi gitu kan. Buat jadi hiasan di kamar kita. Keren juga sih. Oke. BTW tangan rohnya di kanan. Ada gak kapalnya? Kapal evakuasinya belum ketemu guys ya. Ampun. Ribet banget nih. Di bagian mananya ya. Gue lupa lagi. Sebentar ya guys. Kita nyari kapal evakuasi tangan roh dulu nih. Sekalian gue desain-desain kapal. Bang Gji mau bikin ini soalnya. Alat untuk smelting tapi pake baterai. Oke Bang Gji bakal bikin aja ya langsung ya. Alat smelting barunya temen-temen ya. Dry brick circuit board. Circuit board itu bahannya plastik, koper ingat, dan pahing gue. Koper ingatnya butuh 4, fine gue butuh 2. Oke. Kita ambil koper ingat dulu ya. Eh fine gue dulu deh. Kita ambil fine gue 2. Fine gue, fine gue. Kita ambil ke bagian koper. Kita lalu bikin 2. Ke bagian plastik. Kita bikin 2 circuit board. Kemudian kita bisa bikin smelter ya. Butuh metal 6, titanium 6. Berarti metal 12. Titanium 12. Nice. Ntar ya gue cek dulu guys ya. Itu dia, itu dia, itu dia. Itu lokasinya guys ya kapal evakuasinya ya. Sekalian Bang Gji bakal ambil wet bricknya. Gue gak tau wet bricknya kalau hujan gini bisa gak ya kering ya. Semoga bisa guys. Kalau gak bisa ribet juga ini. Wah gak bisa guys ya. Ini masih wet brick nih. Kita harus keringin guys. Harus cerah mataharinya. Kalau gak cerah dia gak bisa kering guys. PR juga buat kita nih. Gue simpen ini ya pipanya disini. Tadi ada pipa sisa. Gue bawa-bawa. Gak tau buat apa nih. Oke. Kita naik ya. Akhirnya kita sampai di lokasi yang terakhir yang mau kita kunjungin temen-temen ya. Oh udah sampai ternyata. Akhirnya temen-temen. Oke. Ini adalah misi kita untuk menyelamatkan orang-orang ini. Berarti next episode ya. Gue bakal ngumpulin dekoratif banyak banget sih. Jadi sebelum kita sampai ke Utopia. Gue berusaha untuk kita dekorasi semuanya guys ya. Supaya kembali kita super keren ya. Karena ada beberapa dekoratif yang belum kita temukan. Seperti meja belajar yang bagus. Sehingga gue gak bisa dekorasi. Tunggu. Kita ambil dulu nih. Siapa tau dapet dekorasi yang package. Gak dapet. Saya tidak seberuntung itu Ferguson. Kita naik ya. Nah. Oh itu ada kotak ya. Oh. Hai hai. Kita menemukan Elaine temen-temen. Elaine ini adalah orang yang ketiga yang bisa kita selamatkan temen-temen ya. Akhirnya. Lepaskan aku katanya dari bandai ini. Terima kasih. Kita lepaskan ya temen-temen ya. Oke. Oke. Oh dia konsultan ya. Konsultan bisnis gitu ya temen-temen ya. Oke. Jadi kita berhasil menyelamatkan total 4 orang temen-temen ya. Akhirnya dari lokasi sebelumnya yang pernah kita kunjungin. Nah. Kita dapet new playable karakter namanya Elaine temen-temen. Jadi kita udah berhasil nih. Water tank. Menyelamatkan semua orang yang bisa kita selamatkan di game ini guys. Ini catatan-catatan yang gak penting ya. Udah kita dapetkan ya. Kita gak bisa dapetin double temen-temen ya. Tapi menarik sih. Ini cara keluarnya gimana ya guys ya. Bang aja udah lupa lah gitu temen-temen. Kita coba explore bentar ya. Oh ini lewat sini. Kita bisa naik guys ya. Akhirnya kita berhasil menyelamatkan total 3 orang di episode kali ini. Gue cukup senang sih. Dan kita berhasil mendapatkan beberapa dekoratif-dekoratif yang bisa kita bikin. Nah ini udah cerah ya cuacanya ya. Dengan demikian Bang Aji bisa ngambil di bagian sand. Mana bagian sand? Sand gue mana sih? Bukannya disini ya. Di bagian gelas. Dry brick ya. Kita gunakan yang bikin electric smelter. Nah Bang Aji udah punya 1 electric smelter guys ya. Kita bisa copot ini smelter yang disini. 2 biji. Kita kehausan lagi. Minum ini dulu deh. Uh segar. Kita lepasin nih guys ya. 2 buah ya smelter. Kita menggunakan electrical smelter now. Wih canggih. Wih. Gantengnya. Tembus gak itu? Gak tembus ya itu ya. Emang mepet atas ya guys ya. Kita bisa copot juga yang ini. Karena Bang Aji mau bikin langsung 2 buah aja. Electrical smelter. Jadi. Canggih banget gitu loh kapal kita ya. Semuanya serba electric. Oke ini udah dry ya. Oke nice. Udah dry brick guys. Udah gak hujan. Ini satu lagi tadi gue copot. Jadi belum dry dia. Oke dapet decoration package. Oh dapet decoration package guys. Kita buang dulu ini. Nice. Kita dapet decoration package lagi. Pelan tapi pasti. Kita mau buka semua. Dapetin chair guys. Kita bisa bikin. Kursi makan yang bagus temen-temen. Oke. Jadi gue berharap dapetin meja makan yang bagus juga temen-temen. Ini meja pendek. Ini meja tinggi. Nah meja makan yang tinggi itu harusnya satu lagi ada sih temen-temen. Untuk meja makan yang bagus nih. Kursi juga. So far harusnya ada yang ketiga nih. Nah kursi. Kita bisa bikin ini guys ya. Untuk meja makan kita. Ini untuk meja bar kita. Menarik sih ini. Banyak yang bisa kita bikin sih. Table-nya juga kita udah bisa bikin yang bagus. Shelf-nya kita belum bisa bikin yang paling bagus sih. Tapi ini udah bagus sih. Nanti kita bisa taruh book pile dan sejenisnya. Nanti kita bakal coba rapiin ya temen-temen ya. Keren, keren, keren. Oke gue punya dry brick di dalam. Gue gak perlu nungguin itu. Kita bisa bikin satu smelter lagi. Selesai sudah smelter kita. Wah lengkap temen-temen peralatan kita. Kita bakal sekalian test drive ya. Kita ambil satu lagi dry bricknya. Kita bakal bikin aja langsung alatnya. Smelter. Nice. Sudah jadi temen-temen ya. Gue ada baterai gak di inventory gue? Acak adut banget ya. Peralatan gue banyak banget. Gak jelas. Oke. Kita bisa coba smelting disini. Bang Aji bakal ambil titanium disini. 10 buah. Kita bakal ambil baterai. Di belakang. Di depan maksudnya. Di belakang sih. Gue ini kebalik seharusnya. Belakang sana, depan sini ya. Agak susah soalnya. Gue bakal ambil baterai. Oh ini baterai banyak kosong ya. Karena gue tadi habis copotin baterai buat isi air. Itu alasannya kenapa banyak banget baterai gue. Gue bakal pasang baterai yang kecil aja ya. Simpel baterai. Simpel baterai. Kita bakal masukin titanium ya. Bisa langsung 3 guys ya. Sebelumnya kan cuma satu nih. Langsung 3 buah seperti ini. Keren sih ini. Jauh lebih keren dari ekspetasi gue sih guys. Keren parah sih ini. Oke. Kita berhasil membuat peralatan baru. Mungkin episode kali ini agak sedikit krik-krik ya. Karena kita berusaha untuk nyelamatin orang. Dan juga kita nyoba bikin hal baru. Karena dekoratif kita belum lengkap. Gue belum bisa bikin dekoratif yang lain. Kita udah berhasil bikin lampu-lampu seperti ini sih. Kemudian kita bisa selesai bikin obor seperti ini. Yang penting setiap episode kita ada progres. Kapal kita semakin lebih baik lagi. Daripada episode-episode sebelumnya ya guys ya. Ini juga nanti. Ini gue pindahin ke sini. Atau nanti bisa kita pindahin ke sana. Gak cocok di situ. Karena di sini ada jendela guys ya. Kita bisa taruh rak atau apapun di sini. Di sini nanti kita bisa taruh meja makan. Atau di sini. Bakal keren sepertinya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga episode berikutnya lebih seru. Kita bisa dekorasi sebelum sampai ke Utopia. Oke. Dadah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax